Air itu energi yang bagus dan membersihkan dan besar untuk wash out everything yang kotor gitu. Emang air tanpa doa aja, dia sudah baik. Apalagi air kita tambah energi kita dengan doa. Wah lebih bagus lagi emang. Jadi setiap lima tahun semuanya aku tulis. Lima tahun kedatang, saya tulis semuanya. Saya tulis di buku dan masih ada tulisannya. Dan sampai sekarang itu kaget saya. Sama. Saya pernah tinggal di sini. Oh ini tahun segini saya. Sama. Saya balik lagi ke Indonesia. Sama. Sampai malah ada tulisannya kayak gini. Saya tinggal di Australia, punya apartemen sendiri, beli mobil sendiri. Itu ada. Mata ketiga itu bukan mata, tapi rasa yang sangat tajam. Jadi kalau kebiasaan puasa, pasti semua indera kita akan pasti jauh lebih tajam. Dari penciuman, rasa, mata, pendengaran, semua jadi sangat tajam. Sampai jumpa. Eh, ngomong-ngomong kalau misal gini ya. Misal kita lagi cuci muka gitu ya. Terus pada saat kita cuci muka, di dalam batin itu bilang begini. Ganteng banget ya gitu. Gini misalnya. Kok kamu bisa nebak sih? Terima kasih air, gue membuat wajahku tampan, bercahaya dan awet muda. Itu ketika dilakukan secara continue, konsisten gitu ya. Ada efek gak sih kira-kira? Ya iya kan. Orang-orang makanya ada yang glowing karena air wudu. Oh iya, 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 iya. Air itu kan hidup. Air itu menyimpan data. Air itu energi yang bagus dan membersihkan dan besar untuk wash out everything yang kotor gitu. Emang air tanpa doa aja, dia sudah baik. Apalagi air kita tambah energi kita dengan doa. Wah, lebih bagus lagi emang. Event itu di dalam batin? Iya dong. Oke. Kan dari batin, berdoa kan dari batin. Iya, iya, iya. Kalau berdoa ngomong namanya mensuarakan gitu. Ya itu, ada banyak penelitian kan soal itu ya. Air merespon. Air itu punya, punya ini, apa, vibrasi. Dan dia memvibrasikan. Baik, baik, baik. Nah, ini Mas Asep tanya. Jadi saya memang malam hari ini Kak Ditya memang saya gak bawa pertanyaan sama sekali. Oh gitu? Iya. Ya udah. Dedakan ya. Ini pertanyaan dong Mas Hendra. Gimana cara Kak Ditya mengaktifkan semua cakranya gitu ya? Digeterin tau. Olahraga pasti. Olahraga ya? Olahraga pasti. Oh. Olahraga. Jadi. Ikut ritual apa gitu sehari terus jadi aktif semua gitu. Enggak, tapi memang pada dasarnya, kalau memang belajar astrologi, kita tahu bahwa bulan, ya jadi di langit itu memang ada 12 konstelasi kan. Ada 12 konstelasi itu, setiap bulan, bulan ini, bulan yang ada di langit itu, dia berhenti di konstelasi setiap 3 hari sekali. Beda-beda konstelasi. Nah, mungkin aku bintangnya Taurus, ketika bulan itu sedang berhenti di bintang Taurus, bulan sedang berhenti di konstelasi bintang Taurus, Memang ada cairan yang dikeluarkan oleh tubuh kita dari root chakra, memang dia langsung ke atas geraknya gitu. Dan dia memang menyalakan chakra-chakra kita gitu. Nah, memang kita akan mengalami itu setiap bulannya, sekali setiap bulannya pasti. Oke, oke, oke. Mendapati itu, kebangkitan setiap bulannya memang. Oke. Tapi memang kebanyakan orang kan tidak banyak mempelajari hal itu kan. Berarti chakra menurut Kak Ditya bukan hanya sekadar konsep ya? Enggak. Bukan ya? Enggak. Oke, oke, oke. Oke, baik. Kadang kita melihat gitu ya, prestasi seseorang, jabatan seseorang, pencapaian-pencapaian seseorang, gitu. Itu kan berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Sementara yang belum bisa mencapai pencapaian itu, aku kok belum bisa ya. Nah, pertanyaanku gini Kak. Apakah kemudian prestasi, pencapaian, keberlimpahan seseorang, itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan di masa lalu gitu. Seharusnya, itu menurut Kak Ditya gimana sih? Atau memang sudah tidak ada kaitannya? Yang terpenting ya, hari ini gitu. Itu bisa digeneralisir lagi, apakah wadah rezeki seseorang itu juga ada kaitannya dengan kehidupan di masa lalu. Sehingga, yang satu misalnya, effortnya santai-santai tapi bisa cepat santai, yang satunya harus bener-bener, harus ekstra keras ini. Karena memang balungnya bukan balung gajah ya. Nah, itu gimana menurut Kak Ditya? Yang agak, yang mungkin aku bingung dari pertanyaannya adalah, kalau ketika orang bicara tentang pencapaian gitu, pencapaian itu apa? Ini pencapaian secara material, materialistik. Nah, itu dia. Akan aku pertanyakan lagi, pencapaian itu apa? Karena di mata orang mungkin adalah sebuah pencapaian. Kan kita tidak tahu di tiap-tiap orang ini memiliki rasa seperti apa gitu. Mungkin di mata dia, dia sudah, misalnya Mas Endra melihat aku seperti mempunyai pencapaian gitu. Nah, kan tidak tahu rasa di dalam diriku apa. Apakah aku sudah merasa ini adalah sebuah pencapaian? Atau mungkin justru orang yang duduk di pinggir jalan sudah merasa di dalam pencapaian tersebut gitu. Pencapaian itu apa? Kenapa kita selalu menilai orang lain? Dengan menuduh mereka sudah mencapai dalam pencapaiannya gitu. Lalu kita memaksakan diri kita untuk sampai ke dalam pencapaian. Pencapaian apa? Kenapa kita ngubek aja sama pencapaian? Kenapa nggak bersyukur aja? Lalu kita undang itu rasa semua datang ke dalam diri. Lalu kita undang semuanya menjadi sebuah kenyataan. Kita undang semuanya menjadi sebuah action. Kita undang semuanya menjadi sebuah perayaan. Kenapa sibuk melihat pencapaian orang? Padahal belum tentu juga dia merasa itu adalah sebuah pencapaian. Kenapa sibuk dengan hal seperti itu? Artinya memang orang-orang yang berada di atas ring-ring 1%, 2%, 3% itu belum tentu juga mereka bahagia dan hidupnya penuh syukur? Memangnya Mas tahu. Memangnya mereka bilang kalau mereka sampai pencapaian. Nggak ada yang tahu. Tidak akan ada yang tahu. Orang selalu bisa membicarakan tentang pencapaian. Tapi rasa itu memang kita yang tahu. Kita yang ciptakan orang lain berpikir seperti apa. Padahal belum tentu. Sibuk aja orang lain bikin orang lain. Sibuk aja pengen bikin apa. Oke, oke, oke. Kehidupan saat ini dipengaruhi nggak sama kehidupan sebelumnya? Kita itu kan selalu baru di setiap detiknya. Kamu selalu baru saat ini. Now. Mas Endra, kira-kira bisa nggak jadi cewek saat ini? Nggak bisa. Secara fisik ya nggak bisa ya? Ya. Menurut aku ya. Bisa dipengaruhi. Tapi kalau orang yang sudah menjadi sebuah co-creator. Ya aku rasa sudah tidak terpengaruhi lagi. Masa lalu atau apapun. Oke, oke, oke. Oke, agak tak ini. Giginya tak kurangi lagi. Apa tuh gigi? Spill cewek Leo dong Kak. Tahun ini bisa kaya nggak? Itu tuh pertanyaannya tuh. Cewek Leo gimana tahun ini Kak Ditya? Bisa. Bisa. Cuma emang lagi agak berat aja Leo saat ini ya. Karena mungkin dia sedang lagi mengalami banyak perang ego di dalam dirinya gitu. Mungkin mereka baru melewati hal yang berat. Jadi mereka harus berperang dengan egonya masing-masing nih Leo saat ini. Jadi mereka mungkin agak berat untuk bertemu dengan diri mereka masing-masing gitu. Karena mereka masih banyak melakukan pembuktian keluar dulu gitu. Oke, oke. Banyak perang itunya saat ini memang. Kalau cowok Libra gimana Kak? Lagi banyak bingung aja kali ya. Anak-anak Libra saat ini. Lagi banyak bingung aja kayaknya. Banyak pertanyaan aja di dalam diri sih sebetulnya sih. Mereka lagi mengumpulkan banyak pertanyaan. Mereka lagi banyak mengumpulkan informasi. Mereka lagi berusaha menentukan diri seperti apa gitu sih kebanyakan. Cewek Sagittarius gimana Kak? Lagi banyak main itu. Lagi banyak main? Lagi banyak senang ya, lagi banyak main ya. Cowok Gemini? Lagi ribet juga itu. Lagi banyak ribet juga. Baik, baik, baik. Tapi sebenarnya orang yang sudah bisa memahami dirinya sebagai co-creator tak pikir dia sudah bisa melampaui itu ya. Itu semua ya. Bintang-bintang. Bintang-bintang. Bisa harusnya ya. Iya kan? Tapi memang ada vibrasi frekuensi wave di dalam semesta itu ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Seperti tahun 2023, memang itu ada wave besar untuk rasa gitu. Kita memang dipaksa untuk pecah pada saat 2023 kemarin gitu. Nah itu memang tidak terelakkan. Orang banyak yang patah, sakit hati, walaupun gak ada apa-apa. Tapi ada rasa patah di dalam diri. Nah itu adalah satu contoh dimana wave itu sedang... mengajak semua untuk merasa bersama gitu. Oke, oke. Taurus, cewek Taurus gimana? Lagi pecah sih. Oh lagi pecah ya, lagi istimewa ya. Lagi pecah tuh bukan istimewa, gini. Karena lagi sedang mengalami kebangkitan. Oke, oke. Saat ini Taurus sedang mengalami kebangkitan. Jadi mereka sibuk di kepalanya memang. Lagi banyak conversation di dalam kepalanya. Jadi itu mengalami kebangkitan. Business cewek gak? Business cewek kayak ayam-ayam aja deh. Lagi alam ayam-ayam aja. Gak banyak ini, gak banyak stressnya. Tapi ya mungkin wajar-wajar aja kalau hidup stress ya. Tapi maksudnya dia gak banyak yang lagi kayak, Leo lumayan lagi banyak ini. Banyak. Lagi banyak perguncangan di dalam dirinya. Nanti ya teman-teman kalau mau minta yang model-model gini, nanti belakangan aja ya. Kalau udah santai-santai aja ya. Kak Ditya, ketika seseorang sudah bisa memahami bahwa dirinya adalah co-creator gitu kan. Bahwa Tuhan yang dikatakan bisa mencipta, segala sesuatu itu. Manusia pun juga bisa, apa tuh namanya, mencipta minimal jalan hidupnya sendiri gitu kan. Dengan potensi yang diberikan gitu ya. Sebenernya kan ketika kita sudah sadar bahwa diri kita ini co-creator, kita gak ngurus sama yang namanya, mau tanda tanganku begini, mau namaku begini, mau aku lahir jam berapapun, tanggal berapapun. Jawaban jujurnya dong. Iya Mas, tapi untuk mencapai disitu memang berat sekali. Enggak, aku gak tanya berat ringannya, ketika orang sudah sampai disitu gitu loh. Ya, iya sih, gak akan ngaruh. Ya gak bakal ngaruh mau dibilangin. Karena gini, dia sudah menerima dia padanya. Biasanya sudah menjadi co-creator, dia sudah mengerti dia siapa, Tuhan seperti apa, semesta akan seperti apa. Enggak akan ngaruh, mau tanda tangannya kayak apa. Karena dia sadar yang diberikan itu memang sudah apa adanya gitu. Dan gak, gak ngaruh emang. Cuma kalau untuk sampai mencapai co-creator itu kan emang berat banget ya Mas ya. Susah banget, percaya deh. Karena aku ngalamin juga, gimana kayak dunia sudah hancur berkali-kali gitu kan. Sampai akhirnya bisa sampai di titik kalau, Oh ya. Oh ya. Emang gitu gitu. Ya gak apa-apa juga. Kan boleh juga kayak gitu gitu. Tapi kan untuk mencapai situ kan susah. Oke, baik baik baik. Tidak. Oke. Ini Mbak Nur Khotimah. Hai Mbak Nur. Ini Jakarta Kak. Mau ikut Kobdar nanti. Oh hai. Di awal Maret. Kita ngobrol-ngobrol bareng temen-temen ya Kak ya. Mas Hendra izin tanya ya. Kalau pelajaran hidup dan rezeki itu sudah satu paket dalam sistem karma. Masih perlukah kita berdoa meminta yang kita butuhkan gitu ya. Karena misal ketika dia sedang sakit itu. Ini kan bagian dari karma. Ngapain juga aku berdoa minta sembuh atau apa. Nah ini gimana itu nanti. Atau hanya perlu menaikkan kesadaran saja untuk menarik rezeki tersebut. Hak kita atau karma baik gitu. Terima kasih gitu. Berdoa dan afirmasi atau menaikkan vibrasi itu kan sebetulnya hanya bahasa yang berbeda. Bahasanya doang yang beda. Tapi ketika kita sedang kon afirmasi atau kita sedang menaikkan vibrasi. Itu kan kita sedang berdoa sebetulnya. Sama seperti kita hidup dan menjalani menjadi sebuah action itu kan doa mas. Iya. Doa yang menjadi sebuah action gitu. Jadi doa itu ya kata-kata ya pikiran. Ya action. Ya tindakan. Itu adalah doa gitu. Iya kan. Jangan jadi ketika kita bicara tentang doa itu hanya berdoa gitu enggak. Orasi gitu. Iya. Tapi berdoa itu adalah sebuah rasa. Berdoa itu adalah ber action. Berdoa itu sudah banyak hal gitu. Jangan kita tutup kita menjadi segini saja. Ayo kita buka pikiran kita gitu. Bahwa sebetulnya doa itu adalah pikiran kita. Vibrasi. Afirmasi. Konfirmasi. Aksi. Ya itu adalah doa. Posisinya Kak Ditya sekarang kan. Ya enak lah ya. Artinya. Ya kan dinikahi sama orang yang kaya. Bisa keluar negeri kapanpun. Ya kemanapun. Gitu kan ya. Itu sebenarnya ketika masih muda dulu. Sekarang masih muda sih. Masih remaja dulu gitu kan ya. Masih remaja dulu. Itu sebenarnya by design gak sih. Oh nanti hidupku bakal seperti ini. Aku pengen nanti sering keluar negeri ini gitu. Apakah ada impian itu. Ketika Kak Ditya masih kecil masih sekolah. Iya. Saya design. Desain? Saya design. Saya design, saya gambar, saya tulis. Bahkan. Dan semua tulisannya tepat seperti apa yang saya jalani. Gimana gimana. Desainnya, gambarnya, nulisnya. Praktiknya gimana coba di. Kembali ke masa itu. Pada saat itu saya belajar tentang subconscious. Jadi pada umur 15 tahun. Saya belajar tentang yang namanya subconscious. Subconscious itu adalah membangun rasa di bawah pemikiran. Jadi saya membangun rasa. Dari umur 15 tahun. Jadi dari umur 15 tahun saya. Mempelajari bahwa saya sadar bahwa. Ini kalau diomongin agak aneh. Saya merasa saya adalah Tuhan. Saya adalah bagian dari Tuhan. Jadi saya merasa. Tuhan apa bagian dari Tuhan? Tuhan dan bagian dari Tuhan. Of course. Oke 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 oke. Ya Tuhan kan bagian dari Tuhan. Gak mau disalahin tau nanti. Jadi memang begitu. Apa? Ya jadi memang. Saya merasa seperti itu. Jadi saya tulis apa yang saya inginkan. 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. 30 tahun ke depan. Dari saya umur 15 tahun. Kok persis ya? Ya. Aku juga jangka pendek. Jangka menengah. Jangka panjang gitu. Jadi setiap 5 tahun. Semuanya aku tulis. 5 tahun kedatang. Saya tulis semuanya. Saya tulis di buku. Dan masih ada tulisannya. Dan sampai sekarang. Itu kaget saya. Ah gini. Sama. Saya pernah tinggal di sini. Oh. Ini tahun segini saya. Sama. Saya balik lagi ke Indonesia. Sama. Sampai malah ada tulisannya kayak gini. Saya tinggal di Australia. Punya apartemen sendiri. Beli mobil sendiri. Itu ada. Iya. Dan itu kejadian. Dan itu memang. Belajar subconscious. Itu adalah membangkitkan. Kekuatan rasa di dalam diri. Itu lebih besar. Percaya dulu aja. Gitu ya. Percaya dulu aja. Bohong aja dulu. Gitu ya. Kalau aku nulisnya gak di buku sih. Cuma gak tulis di sini. 5 cm di depan. Itu nanti terjadi deh. Garang bukunya aja. Saya simpan di. Gak gak. Contoh. Contoh. Contoh tulisannya apa sih? Contoh. Contoh tulisannya itu apa yang masih diingat. Detail. Detail aja. Ya sekarang di omongin aja. Bener-bener saya tulis kayak yang saya tinggal di Australia. Kalau di luar negeri kayak apa gitu. Kalau di luar negeri kayak apa gitu. Saya tulis gitu. Saya tinggal di Australia. Saya tinggal di apartemen. Saya tinggal di Australia. Beli mobil sendiri. 5 tahun ke depan. Gak ada ingin. Gak ada kata ingin. Gak ada. Gak ada. Saya tinggal di Australia. Saya beli mobil sendiri. Saya nikah sama orang kaya. Saya gak ngomong nikah sama kaya. Oh enggak. Terus apa lagi? Nikah sama kaya papa. Kaya papaku. Oh gitu. Oke. 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 Itu sudah saya bayangkan. Sudah saya gambarkan di dalam kepala saya gitu. Sudah saya rasakan di kepala saya gitu. Jadi ya. Memang. Yang harus begitu memang. Keren. 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 Subconscious tapi memang. Subconscious ya. Oke oke. Kak Ditya. Ini dari Mbak Desi. Hai Mbak Desi. Bagaimana ciri-ciri dari karmic relationship, soulmate relationship dan twin flame atau kembaran jiwa. Terima kasih Kak Ditya. Ya. Karmic relationship itu bisa kaya orang tua bisa menjadi sebuah karmic relationship. Jadi memang ada hal yang harus kita bayarkan buat semesta gitu. Ada hal yang harus kita pelajari banget dari semesta itu karmic relationship kan. Terus abis itu apa lagi? Sebentar. Soulmate. Soulmate. Soulmate itu adalah semua orang yang kita temui di dalam hidup. Dan itu mengajarkan kita banyak hal. Itu soulmate. Tidak harus. Tidak harus. Lawan jenis pasangan gitu ya. Tidak harus. Tidak harus. Surat lagi. shorter lagi. Itu berat. เคhehe. Itu adalah ehm... Seperti kata namanya. Twin flame. Berarti Kembaran yang membakar. Jadi memang ada jiwa yang Sama persis sama kita Seperti ketika kamu bertemu kayak Kok sama persis ya Kok dia ngalamin sama Walaupun backgroundnya beda ya cerita hidupnya ya Ketemunya sama Tapi semuanya sama gitu Kayak bingung gitu Dan pas lagi pun dia harus dilepaskan dari kehidupan kita Dia ngalamin pelajaran hidupnya juga sama Pecahnya juga sama Walaupun kita beda Itu twin flame Memang itu sangat mengajarkan kita Tentang melepaskan Yang kita belajarkan melepas itu memang dari twin flame Karena kita terbakar Ketika kita bersama Makanya kita harus lepaskan Lepaskan Bapak Hendra juga Ibu Dit ya Pemurnian jiwa bagaimana Perjalanan spiritual Dalam kondisi aktivitas hari-hari Yang selalu konek dengan Alam semesta Minta diajarin Supaya di dalam perjalanan spiritual Antara diri itu selalu terkonek dengan Semesta Baca bismillah mas Baca bismillah Baca bismillah Hanya baca bismillah Karena dengan niatan Semuanya atas nama cinta Udah Oke 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 Kalau tapi beneran Atas nama cinta Bismillah Iya Tapi beneran atas nama cinta Oke oke Yang kamu lakukan benar-benar atas nama cinta Seperti ketika kamu Harus Merusak Apakah itu cinta Dan kamu harus Menyakiti Ya mungkin kalau kamu begitu cinta ya Saya gak ngerti cinta kamu gimana gitu Tapi Kalau kamu menyakiti Apa itu cinta Kalau kamu tidak menghormati Apa itu cinta Kamu harus pertanyakan lagi Arti cinta di dalam diri kamu Tapi memang Semuanya bermulai dari Bismillahirrohmanirrohim Which is atas nama cinta Atas apapun yang kamu lakukan Semua atas data cinta Pure kan Mau pure Benar-benar pelajari Kebaikan Kecintaan Untuk semesta Berusaha semaksimal mungkin Untuk mencintai semesta Dan dirimu Ya 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 Baik Aditya Mikrofonnya yang Ini Oh itu masuk mulu loh Dia tuh suka masuk-masuk ya Aku naikin deh Apapun yang pasang Eh jangan Oke ya Kita lanjut Kebetulan aku gagal menikah juga Kak tahun lalu Pasangan aku selingkuh sama rekan kerjanya Nah Semenjak itu Yang awal aku hanya mengerjakan wajibnya saja Jadi lebih sering wiritan Doa melaksanakan sunnah Solat sunnah Yang awalnya aku tidak berhijab Jadi berhijab Aku jadi sering melihat angel number Dari bulan september lalu 111 222 2121 2112 1717 Apakah ada makna tertentu Atau petunjuk dari semesta Rasanya benar-benar lagi di titik terendah Kak Sampai ke psikiater minum obat-obatan Tiap bulan full gitu Gimana Kak Ditya Jangan usah minum obat deh Kalau aku bilangnya Mending kan gak usah minum obat gitu Memang Aku ngeliat itu Mbak-ti mbaknya Mbak ya Mbaknya itu sedang mengalami Perjalanan untuk Kepecahannya gitu Sayang jangan minum obat gitu Karena sebetulnya Obatnya ada di dalam diri kamu Kalau bisa Ya berdoa Bagus banget Berdoa bagus banget Wiritan tuh bagus banget Cuma Aku tambahin dikit lagi deh Olahraga aja Olahraga Puasa sama olahraga itu udah wajib banget ya Puasa sama olahraga ya Kak Ditya puasa terus ya Aku puasa terus alhamdulillah Puasa terus Oke 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 Mungkin gara-gara puasa terus itu Terus kemudian Penglihatannya ampuh gitu ya Jadi aku tuh baru masuk Jakarta kan Baru tiba kan Terus tiba-tiba selamat datang di Jakarta Mas Indra Gitu kan aku shock loh Ya apa sih Sering ya mungkin hal-hal kayak gitu Gak sengaja atau apa gitu ya Tapi memang ada rasa Jadi buat aku mata ketiga itu Bukan mata Tapi rasa Yang sangat tajam Jadi kalau kebiasaan puasa Pasti semua indera kita Akan pasti jauh lebih tajam Dari penciuman Rasa Mata Pendengaran Semuanya jadi sangat tajam Apakah berlaku karma ya Kak Buat mantan aku yang selingkuh itu Sampai sekarang dia kelihatan happy-happy aja Sampai melakukan hal-hal yang melanggar agama Check in Mabuk juget sampai pagi Sama cewek itu dirusak lah Itu Karma gak sih? Jawaban jujur loh ini Jangan menghibur ya Iya ya Kan ceritanya belum selesai Kita hanya melihat Satu buku Mbaknya baru ngeliat baru chapter 1 kan Kita kan gak tau Perjalanan masnya seperti apa gitu Masnya pasti akan mengalami Aku bukan bilang karma Tapi dia akan mengalami Perjalanan dimana Yang dia tabur pasti akan dia tuai Itu aja Oke 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 Mbaknya juga Gak usah terlalu diperhatikan masnya Kamu fokuskan Energi kamu terhadap dirimu sendiri Kalau kamu terus memberikan fokus terhadap dia Kepada dia Dia yang akan makin bagus Kamunya tidak akan mendapati apa-apa Kalau emang gak suka Blok aja Di blok aja Tidak perlu tahu Kamu fokus terhadap diri kamu sendiri Sudah gitu saja Tidak usah dibicarakan Tidak usah di Omongin Gak usah dicurhat Gak usah dicurhatkan Gak usah dibuat status di media sosial Tidak perlu Selesai saja Kamu fokus terhadap diri kamu Kamu sholat Kamu Apa Puasa Kamu olahraga Kamu cinta sama kamu Kamu akan menjadi diri yang Sangat baik Intinya kan penerimaan Dan mungkin dengan cara seperti itu Prosentase keajaiban Bahwa kemudian Kalau emang Kamu benar-benar suka Sayang sama dia Dia kembali juga mungkin-mungkin saja Bisa Bisa Tapi ya Kalau aku jadi mbaknya Ya Ngapain Kan Tuhan udah kasih tahu Ini tidak baik untuk kamu Mending cari yang lebih tampan Dan mapan Mbaknya Naikin aja Value di dalam diri mbak Tidak perlu juga Harus membicarakan dia Masalahnya Teman-teman kita tuh Sering melupakan itu semua Batu sama mutiara Sama berlian Disamakan aja Gimana Tidak kemudian Diasahkan Supaya kemudian Value naik Tidak kemudian